Intro Mendukung program pemerintah, Sekretariat DPRD Manado telah melakukan vaksin COVID-19 Vaksin COVID-19 kepada sejumlah anggota DPRD Manado dilaksanakan di ruangan paripurna Senin 15 Maret 2021 Sekuan DPRD Manado, Adi Zainal Abidin menjelaskan bahwa vaksin hari ini khusus kepada 40 anggota DPRD Manado 53 pegawai dan 300 THL di lingkungan DPRD Kota Manado Terlihat juga beberapa anggota DPRD Kota Manado mengikuti kegiatan vaksinasi tersebut Anggota tersebut yaitu Luki Datau, Lili Binti, Ridwan Marlian, Arthur Rahasia, Rony Makawata, Nur Amalia, Hernol Wuisan, Billy Gosal, Hengki Kawalonanses Rakyan Menurut Abidin, dirinya telah lebih dulu mengikuti vaksin COVID-19 dilaksanakan oleh pemkot Manado Dan Sekuan sendiri sudah divaksin dua kali dalam keadaan sehat Ditambahkannya, vaksin yang dilaksanakan di DPRD Manado ini adalah tahap pertama Dan akan dilanjutkan vaksin tahap dua setelah 14 hari dari sekarang Dalam rangka vaksin terhadap vaksin masyarakat Dan hari ini dikhususkan kepada 40 anggota DPRD 53 pegawai sekretar DPRD dan tenaga harian lepas yang ada di sekretar DPRD Jadi total semua berapa? Jadi totalnya kalau 40 anggota Dewan 53, 93, 53 SN Total 63 tambah THL, THL tidak 300an yang tadi ini baru setengah Bapak sendiri yang sudah divaksin bagaimana keadaan Bapak? Keadaan sehat, saya divaksin pejabat di Sulandua jadi keadaan sehat Dan sudah memiliki sertifikat Jadi sekmen sudah memberikan contoh Vaksin dua kali Dan sudah memiliki sertifikat yang dibutuhkan Nah, cuman Chandra Matosulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara